Intro Hai penonton setia semat buan Semut mungkin menjadi salah satu hewan di dunia yang memiliki ukuran sangat kecil Dan karena ukurannya yang mungil, banyak orang menganggap remeh serangga satu ini Kebanyakan semut yang kita temui di rumah memang tidak berbahaya Sayangnya tidak semua semut seramah seperti yang kita temui di rumah Pasalnya beberapa semut yang ada di luar sana justru sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian Berikut ini adalah 7 semut paling berbahaya di dunia Eits, sebelum masuk inti video kita kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik Dari channel Smart One Siafuen Siafuen atau sering juga disebut sebagai semut tentara Sesuai dengan namanya, semut ini menyerang secara berkelompok Alasan lain yang membuat siapapun patut waspada dari semut ini adalah Mereka lebih kuat dari semut lain yang biasa kamu temukan di rumah Semut tentara juga dilengkapi dengan rahang kuat Capit tajam yang menyakitkan ketika mereka menggigit dan menyengat mangsa Kebanyakan siapuen ditemukan di Eropa, Afrika Timur, dan Afrika Tengah Meski begitu, semut tentara jarang tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama Biasanya, mereka mendiami tempat yang kaya akan sumber makanan Ketika sumber makanan itu hilang, mereka akan mencari tempat lain untuk ditinggali Pony N Meski namanya terkesan imut, tapi tidak ada satupun hal yang imut dari spesies sumut satu ini Pony N dikena sangat agresif saat menyerang Untungnya, semut ini tidak menyerang manusia Namun, mereka bisa terpaksa melakukan serangan jika kamu mengganggu sarangnya Sebuah serangan dari Pony N mengandung bisa yang mematikan Korbannya bukan hanya akan mengalami rasa sakit yang luar biasa Tapi juga reaksi alergi seperti gatal-gatal, muntah, hingga bengkak Dan jika tidak ditangani, bisa Pony N dapat menjadi penyebab kematian Kebanyakan Pony N tinggal di Queensland, Australia Mereka sangat mudah dikenali karena kepalanya berwarna hijau atau biru Semut Api Semut Api Seolah belum cukup, gigitan dari semut ini juga mengandung bisa berupa alkoloid Yang bisa menyebabkan pemengkakan hingga iritasi Kalau kamu digigit semut api, segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat Sesuai dengan namanya, semut api juga berwarna merah Dan dapat ditemukan di berbagai benua seperti Amerika, China, dan Australia Buldo N Dari namanya saja, kamu seharusnya sudah tahu betapa berbahayanya semut ini Buldo N tidak memiliki tubuh sebesar buldo Karena panjang mereka hanya sekitar 1 inci Meski kecil, tapi buldo N sangat ganas Para ahli bahkan percaya kalau semut ini berevolusi dari hewan sejenis taon Dan pada kenyataannya, mereka memang mirip taon Dengan tubuh warna gelap, penjepit bergerigi, dan mata yang besar Kebanyakan dari mereka tinggal di Selandia Baru atau Pantai Australia Terima kasih Balet N Balet N menjadi semut berbahaya lain yang patut kamu waspadai Semut ini mungkin tidak akan menyebabkan kematian Tapi sekali semut ini menggigit, kamu akan merasakan rasa sakit seperti habis ditembak dengan pistol Tidak tanggung-tanggung, rasa sakit ini minimal akan terasa hingga 24 jam sebelum akhirnya meredah sedikit demi sedikit Untungnya, Balet N tidak tinggal di Indonesia Kebanyakan dari mereka tinggal di Paraguay dan Honduras Tidak tanggung-tanggung Harvester Florida N Meski namanya Harvester Florida N, tapi semut ini tidak hanya ditemukan di Florida Melainkan juga di beberapa bagian Amerika lain Seperti Amerika Tengah, Utara, dan Selatan Sekilas semut ini terlihat jinak, tapi kamu tidak boleh terkecoh sedikit pun Semut satu ini memiliki bisa yang sama mematikannya dengan bisa ular kobra Biasanya semut ini tidak menyerang manusia dan hanya menggunakan bisanya untuk membunuh hewan pemangsa yang menyerangnya Tapi mereka akan senang hati menguji coba bisanya pada manusia jika manusia itu mengganggunya Semut Jack Jumper Semut Jack Jumper Semut dapat menyerupai kalanjenking kecil yang dapat memberi mimpi buruk bagi beberapa orang Jumper Jack juga dikenal sebagai Hopper N, merupakan endemik asli Australia Semut berbisa itu telah menewaskan sekitar 4 orang di antara 1980 dan 2000 Kandungan bisa di dalamnya dapat menyebabkan korban mengalami gejala seperti alergi, peningkatan, denyut jantung, dan tekanan darah rendah Sekian video hari ini ya guys Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan share ke media sosial yang kalian punya Agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu